Kubu Anies Muhaimin melalui tim hukumnya meminta empat Menteri Jokowi dihadirkan sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK. Ada pun empat Menteri itu yakni, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Terkait hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan reaksinya. Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis 28 Maret enggan mengomentari soal permintaan tim hukum amin tersebut. Wanita yang karib di Sapaani ini hanya tersenyum sembari jalan. Dia lantas terus berjalan melewati pilar-pilar istana sembari mempertahankan senyumnya ketika kembali ditanya soal kesediaannya hadir di sidang MK. Lebih lanjut, mantan Direktur Pelaksana Ban Dunia itu terlihat menggelengkan kepala ketika ditanya sudah mendengar permintaan tersebut atau belum. Di saat itulah, Sri Mulyani menggelengkan kepala dua kali sebelum memasuki mobil dinasnya. Tak beberapa lama, Sri Mulyani meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan tanpa menjawab sepatah katapun kepada awak media. Diketahui, permohonan pengajuan para Menteri Jokowi sebagai saksi ini secara resmi disampaikan kubu paslon 01 kepada delapan hakim konstitusi dalam sidang pada Kamis 8 Maret 2024, malam.